Al-Quran adalah cerita yang paling benar Tidak ada bohongnya Apa yang Allah ceritakan Berbeda dengan cerita fiksi Berbeda dengan cerita manusia Yang menceritakan manusia Yang kemungkinan ada kebohongannya Cerita-cerita kisah-kisah dalam Al-Quran adalah Sebaik-baik kisah Dan cerita kisah-kisah dalam Al-Quran Adalah kisah yang paling bermanfaat Berdasarkan firman Allah Ta'ala Sesungguhnya pada kisah mereka Ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal Wadalikali kuat tidak siriha Karena kuatnya pengaruhnya Dalam memperbaiki Hati Amalan dan akhlak Berkata Syabdur Rahman As-Sakdi Lakotkan hafi qasasihim Ay qasasil anbiya Iwa rusul ma'a kaumihim Yaitu kisahnya para nabi dan rasul bersama kaumnya Banyak nabi-nabi dan rasul yang Allah ceritakan kisah mereka bersama kaumnya Nabi Nuh Nabi Nuh Allah ceritakan Bagaimana 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan tidak diterima dakwahnya Allah menyebutkan kisah mereka dalam Al-Quran Yaitu Nuh dan kaumnya Sampai Allah menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh Karena penginggaran kekafiran Mereka kepada Allah tidak beriman kepada Allah dan rasulnya Ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut Ahlul khairi wa al-shar Wa anna Man fa'ala misla Misla fi'lihim Na lahumah Na lahum min karamatin Aw ihanah Mereka mengambil pelajaran Baik dari orang yang baik Ataupun orang yang jahat Wa anna Man fa'ala misla fi'lihim Siapa yang mengerjakan semisal perbuatan mereka Akan memperoleh apa yang mereka perlu Dari kemuliaan atau penghinaan Dalam kisah para Nabi Kemuliaan mereka yuk Terbebas, terlepas Di dunia ini Dari adab Allah Ya Allah Atau turunkan kepada orang-orang kafir Sedangkan kehinaan Yang diperoleh oleh orang-orang kafir Dalam kisah para Nabi Mereka mendapat adab Allah di dunia Kaumnya Nabi Nuh Dihanyutkan, ditenggelamkan Dengan banjir besar Karena tidak beriman Kepada Nabi Nuh Mereka mengambil Itu karena ibadah lah Mengibadi Allah Allah mengutus para Nabi dan Rasulnya Untuk membimbing umat Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun dalam kisah para Nabi tersebut Banyak kaum Para Nabi dan Rasul itu Yang kafir Kepada para Nabi tersebut Tidak mau beriman kepada Nabi Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana pada akhir cerita Akhir kisah Allah mengurunkan adab kepada mereka Satu macam Kisah tentang para Nabi dan Rasul Dan apa yang terjadi bersama mereka Bersama kaum mu'minin Dan bersama kaum kafir Jadi para Nabi dan Rasul itu Ada pengikutnya Dari kaum mu'minin Dan ada musuhnya Dari orang-orang kafir Dan kaum musyrikin Itu kisah Macam pertama dalam Al-Quran Kisahnya para Nabi dan Rasul Bersama kaumnya Baik yang mu'minin Maupun yang kafirin Mu'minin artinya Ada kaumnya Nabi tersebut Yang beriman Dan ada pula yang kafir Wa kismun min anafrodin Anafrodin wa ta'wa'i Fajarolahumma fihi ibrotun Macam kedua Kisah dalam Al-Quran Kisah tentang individu-individu Atau kelompok Yang Terjadi pada mereka Pada individu tersebut Atau pada kelompok tersebut Peristiwa yang bisa diambil pelajaran Fana kalahullahu ta'ala anhu Maka Allah menukilkan Kisah tersebut Dari mereka Disebutkan dalam Al-Quran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kaki soti Maryam Contohnya kisah Maryam Dia seorang Wanita salihah Namun dengan ganda Allah Dia hamil tanpa punya suami Yang mana Allah meniupkan Ruh ke dalam Diri Maryam sehingga dia menjadi Hamil tanpa suami Sehingga kaumnya Setelah mengetahui Kalau dia hamil Mengucapkan kata-kata yang Tidak benar menuduh Maryam berzina Sampai dia melahirkan Seorang anak Yaitu Nabi Allah Isa Alayhi Salam Nabi Isa adalah Seorang Rasul Para Rasul Allah Yang Allah memilihnya Dengan risalah Yang mana Keluar biasaan pada Nabi Isa adalah Dia anak yang dilahirkan Dari seorang wanita Tanpa ada Suami Jadi Allah bisa Menciptakan Seorang hamba Dari seorang wanita Tanpa adanya Lelaki Dan yang lebih Hebat lagi Yaitu Allah Menciptakan Adam Dari tanah Dan Allah Menciptakan hawa Dari tulang rusuknya Adam Walukman Dan kisahnya Lukman Seorang hamba yang soleh Yang Banyak Mengeluarkan Nasihat-nasihat Yang penuh hikmah Disebutkan dalam Al-Quran Dan orang yang melintas Suatu kampung yang Kampung tersebut Khawiyah Ala urushiha Yang hancur Tanamannya hancur Perumahannya hancur Menjadi puing-puing Dan diketahui dari Sisa-sisa Benda Disitu itu menunjukkan Itu bekas perkampungan Bekas kota Kemudian Allah Mematikannya Selama Seratus tahun Kemudian Allah Menghidupkannya lagi Kenapa Allah Dan itu terjadi Itu nyata Fakta Karena Allah Tidak Menceritakan Sesuatu yang bohong Yang tujuannya Agar orang-orang yang berakal Mengambil pelajaran Dari kisah Orang yang Melintasi kampung Yang telah menjadi Puing-puing Wadilkornain Kisahnya Wadilkornain Wa korun Wa ashabul kahfi Sekelompok pemuda Yang Lari Dari negerinya Untuk menyelamatkan Agamanya Menyelamatkan Akidahnya Kemudian mereka Tertidur di gua Dan Allah Menidurkannya Selama Tiga ratusan tahun Ini satu Keluar biasaan Yang Hikmahnya Bisa dipetih oleh Orang-orang yang Berakal Wa ashabul fiil Wa ashabul ukhdud Wa ghari dhalik Ini adalah Kisah-kisah Atau diantara Kisah-kisah Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Dan semuanya Benar Semuanya bermanfaat Bagi kaum mu'minin Kaum mu'minin Yang Menggunakan akalnya Akan mengambil Pelajaran Dari Kisah-kisah Tersebut Wa qismun an-hawadis Wa akwamin Fi ahlin nabi Kemudian Macem ketiga Dari kisah-kisah Yang ada dalam Al-Quran Adalah Peristiwa-peristiwa Dan kaum-kaum Di zaman nabi Seperti kisah Ghazwati Badr Kisah perang badar Allah menyinggungnya Menyebutnya dalam Al-Quran Wa uhud Allah menyinggungnya Dalam Al-Quran Wa al-ahzab Perang ahzab pula Allah singgung Dalam Al-Quran Wa bani kurayudah Wa bani nadir Wazir bin harisah Wa bilahab Wa gharidhalika Inilah kisah-kisah Yang Berkaitan dengan Sirah Nabawiyah Berkaitan dengan Zaman nabi Berkaitan dengan Sirah Nabawiyah Yang Allah sebutkan Dalam Al-Quran Walil qasas Si fil quranihi Kamun kasiratun Azimatun Minha Kisah-kisah Dalam Al-Quran Memiliki Hikmah yang banyak Memiliki Hikmah yang besar Di antaranya Awalan Bayanu Hikmatillahi Ta'ala Fima tazamanat Huhadihil qasas Keterangan Penjelasan Akan hikmah Allah Terhadap Apa yang terkandung Di dalam kisah-kisah tersebut Jadi kisah tersebut Mengandung Hikmahnya Allah Yang Agung Berdasarkan Hikmatan Hikmatun Abdurrahman Sa'adi Walakujjahu Minal Amba Ay Akhbar As-sabikah Wallah Yaqah Wal Mu'jizat Al-Zahira Jadi Amba disini Mencakup Cerita-cerita Khabar-khabar Dari umat Sebelum Umat Muhammad Ataupun Khabar-khabar Apa yang terjadi Di masa Mendatang Wal Mu'jizat Dan Mu'jizat Mu'jizat Itu Al-Khabar Yang Allah Ceritakan Mu'jizat Yang Duhir Yang Nyata Yang Tampak Yang Dilihat Oleh Manusia Yang Padanya Ada Peringatan Yaitu Peringatan Yang Meringatkan Meringatkan Mereka Dari Kesesatan Dan Kedoliman Mereka Karena Secara Khusus Mu'jizat Ini kan Bisa memberikan Peringatan Kepada Orang-orang Kafir Di setiap Zaman Dimana Nabi tersebut Ditampakkan Kepada Mereka Mu'jizat Misalnya Mu'jizat Nabi Musa Berhadapan Dengan Fir'aun Dan Kaumnya Yang Kafir Namun Mu'jizat Mu'jizat Tersebut Tidak Memberikan Manfaat Tidak Menyebabkan Orang-orang Kafir Fir'aun Dan Pengikutnya Beriman Kepada Nabi Musa Hikmatun Balighah Hikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Balighah Litaqu Mahujjatuhu Adal Mukhalifin Balighah Disini Syahabdur Manda Asa'di Mengatakan Yaitu Hujjahnya Itu Tegak Terhadap Orang-orang Yang Menentang Menentang Da'wah Orang-orang Yang kafir Ingkar Kepada Allah Dan Rasulnya Atau Para Rasulnya Dan Tidak Tidak Ada Seorang Pun Yang Memiliki Hujjah Kepada Allah Setelah Diutusnya Para Rasul Tentu Saja Ini Di akhirat Besok Mereka Tidak Bisa Protes Karena Allah Telah Mengutus Kepada Setiap Kaum Seorang Nabi Ataupun Seorang Rasul Yang Menyeru Mereka Untuk Beribadah Kepada Allah Di akhirat Tidak Ini Semisal Firman Al-Tal Semisal Perkataan Allah Dalam Ayat Yang Lain Seandainya Datang Kepada Mereka Setiap Ayat Maka Mereka Tidak Akan Beriman Sampai Mereka Melihat Adab Yang Pedih Yaitu Setelah Mereka Melihat Neraka Baru Beriman Kepada Allah Tapi Sudah Telat Terlambat Dan Itu Adalah Sifat Orang Orang Kafir Sejak Munculnya Awal Kekufuran Kesirikan Pada Manusia Sampai Akhir Zaman Akan Semacam Itu Tidak Beriman Kepada Allah Tidak Beriman Kepada Ayat Ayat Allah Tidak Beriman Kepada Al-Quran Kufur Kepada Allah Dan Mereka Orang-orang Kafir Sifat Semacam Itu Seterusnya Kecuali Allah Yang Kecuali Orang Yang Allah Berhidayah Kepada Dia Untuk Masuk Islam Bertobat Bertobat Dari Kekufurannya Bertobat Dari Kesirikannya Dan Mudah-mudahan Semakin Banyak Orang-orang Kafir Baik Di Indonesia Ataupun Di Negara-negara Kafir Di Dunia Untuk Mendapatkan Hidayah Semoga Allah Memudahkan Bagi mereka Mendapatkan Hidayah Untuk Masuk Islam Dengan Adanya Orang-orang Islam Di Negara-negara Kafir Tersebut Yang Giat Semangat Menyampaikan Dakwah Keterangan Akan Keadilan Allah Penjelasan Akan Keadilan Allah Dengan Menghukum Orang-orang Yang Mendustakan Allah Atau Mendustakan Para Rasulnya Berdasarkan Firman Allah Ta'ala Anil Mukadhibin Tentang Orang-orang Yang Mendustakan Dan Tidaklah Kami Berbuat Dolim Kepada Mereka Akan Tidak Mereka Mendolimi Diri Mereka Sendiri Fama Maka Tuhan-Tuhan Yang Mereka Sembah Dari Selain Allah Tidak Bermanfaat Bagi Mereka Sedikitpun Lama Jaya Amru Rabiq Ketika Datang Perintah Rabmu Ketika Datang Adab Allah Ketika Mereka Di Adab Di Dunia Ataupun Adab Di Akhirat Tuhan-Tuhan Yang Mereka Sembah Di Dunia Tidak Memberikan Manfaat Sedikitpun Kepada Mereka Tidak Bisa Memberikan Pertolongan Sedikitpun Kepada Kepada Mereka Jadi Ayat Ini Menerangkan Bahwasannya Allah Mengazab Memberikan Hukuman Kepada Para Mukazibin Mendusakan Para Nabi Tidak Mau Beriman Kepada Para Nabi Para Rasul Yang Diutus Kepada Mereka Yang Menyuruh Mereka Untuk Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Syabdur Roman Asad Kami Tidak Mendolimi Mereka Dengan Mengazab Mereka Dengan Bermacam Macam Uqubat Bermacam Macam Azab Demikian Demikianlah Ketika Ketika Turun Azab Kepada Mereka Yang Ketiga Bayan Nufat Lih Ta'ala Bimasubat Al-Mu'minin Keterangan Akan Keutauan Allah Bimasubat Al-Mu'minin Dengan Memberi Pahala Ganjaran Kepada Kau Muminin Berdasarkan Firma Allah Ta'ala Kecuali Keluarga Lut Kami Menyelamatkan Mereka Di waktu Sahur Itu Menjelang Fajar Allah Menyelamatkan Mereka Keluar dari Kampung Dari Negeri Mereka Yang Allah Akan Menurunkan Azab Kewada Mereka Ni'matan Menindina Sebagai Kenikmatan Dari kami Kadalikan Najizi Mansyakar Demikianlah Kami Membalas Orang-orang Yang Bersyukur Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kenikmatan Kepada Hambanya Dan Menyelamatkan Mereka Dari Azab Ketika Suatu Negeri Allah Menurunkan Azab Kepada Mereka Sebagai Contoh Yaitu Alud Keluarga Lut Allah Menyelamatkan Mereka Dari Adab Allah Karena Keimanan Mereka Dan Ketaatan Mereka Kepada Allah Rabi'an Taslihatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amma Asobahu Minal Muqadzibin Di antara Hikmah Kisah-kisah Dalam Al-Quran Taslihatun Nabi Memberikan Tasliah Memberikan Kesenangan Menyenangkan Hati Nabi Dari Apa Yang Menimpa Nabi Dari Orang-orang Yang Mendustakan Dia Jadi Ketika Nabi Berda'wah Ditolak Didustakan Dikelar Dengan Gelar-gelar Yang buruk Ini Membuat Hati Sedih Membuat Hati Nabi Sedih Karena Dekuahnya Tidak Diterima Maka Allah Memberikan Hiburan Tasliah Kepada Nabi Dengan Menurunkan Ayat-ayat Yang disitu Ada Kisah Kisah Umat Terdahulu Berdasarkan Film Allah Wa'iyukadzibuka Fakat Kazdaballadzina Minkoblihim Jika Mereka Umat Mu Mendustakan Mu Wahi Muhammad Sungguh Orang-orang Sebelum Mereka Telah Mendustakan Jadi Para Umat Sebelum Umat Muhammad Mereka Juga Mendustakan Para Nabi Mereka Sama Seperti Umat Mu Wahi Muhammad Orang-orang Kafir Di Zaman Nabi Sebelum Kamu Juga Mendustakan Para Nabi Tersebut Sebagaimana Umatmu Yang sekarang Yang kafir Mereka Mendustakan Kamu Pula Datang Kepada Mereka Rasul-rasul Dengan Keterangan Keterangan Yang Nyata Dari Allah Tapi Didustakan Datang Membawa Zubur Dan Kitab Zabur Kitab Bilmunir Dan Kitab Yang Terang Summa Akhatul Lazina Kafaru Kemudian Aku Mengazab Orang-orang Yang Kafir Fakai Fakan Nak Kir Maka Bagaimana Azabku Kepada Mereka Hikmah Jadi Kesedihan Kesedihan Nabi Karena Umatnya Banyak Yang Mendustakan Dia Khamis Khamis Khamisan Khamis Untuk beriman Untuk kokoh dalam keimanan Untuk sabit Kokoh, tidak goyah dalam keimanan Dan anjuran Untuk menambah keimanan Karena iman Bisa bertambah, bisa Berkurang Berkurang bisa menjadi Kehilangan Secara keseluruhan Seperti orang yang murtad Dan berkurang Sampai menjadi imannya rendah Walaupun Tidak hilang seluruhnya Seperti orang-orang yang Melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan Imannya menjadi lemah Apabila mereka mengetahui Keselamatan kaum mu'minin Yang terdahulu Dan kemenangan orang yang diperintahkan Untuk jihad Berdasarkan firman Allah Ta'ala Maka kami Mengabulkan Doanya Dan demikianlah kami Menyelamatkan dia dari Al-Gham Dari Musibah Dan demikianlah kami Menyelamatkan kaum mu'minin Berkata Syabdurman Asadi Dan demikianlah kami Menyelamatkan kaum mu'minin Wahada wa'adun Wabisharah Inilah janji Dan kabar gembira Dari Allah Bagi seorang mu'min Yang mengalami Bencana Mengalami musibah Allah akan menyelamatkan Dari musibah tersebut Mengangkat musibah tersebut Dan meringankan musibah tersebut Karena keimanannya Sebagaimana Allah Menyelamatkan Yunus Yang terjatuh dalam musibah Terjatuh dalam Bencana besar Yaitu dia dilempar dari kapal Dan dimakan ikan paus Allah menyelamatkan dia Karena keimanan dia Demikianlah kami Menyelamatkan Orang-orang yang beriman Allah berfirman Dan sungguh Kami telah mengutus Sebelum kamu para Rasul Kepada kaum mereka Datang kepada mereka Keterangan-keterangan Maka kami menghukum Maka kami mengazab Orang-orang yang Mujrim Orang-orang yang jahat Yang tidak beriman Kepada Allah dan Rasulnya Dan benar atas kami Dan benar atas kami Untuk kokoh dalam keimanan Untuk menambah keimanan Karena mereka mengetahui Allah menyelamatkan Orang-orang yang beriman Di masa lalu Dan memberikan pertolongan Kepada orang yang Yang Allah memerintahkan mereka Untuk berjihad Berkata Syabdurman Asadi Dalam tafsirnya Walaqat arsalna minqablika Mina fil umami sabikin Yaitu pada umat-umat terdahulu Rusulan ila kaumihim Hina jahadu tawhidallah Ketika umat-umat terdahulu itu Mereka mengingkari Tauhidullah Mengesahkan Allah Dalam peribadatan Dan mereka Mendustakan kebenaran Padahal para nabi-nabi Dan Rasul tersebut Datang kepada mereka Mengajak mereka Untuk mentauhidkan Allah Untuk mengikhlaskan agama Bagi Allah Dan membenarkan kebenaran Yang dibatuhkan Oleh para nabi dan Rasul tersebut Dan Menyeru mereka Untuk ingkar Untuk kufur Kepada Kesesatan-kesesatan mereka Yaitu Kesesatan mereka Kekufuran yaitu Beribadah kepada selain Allah Yang mana para nabi dan Rasul tersebut Datang membawa keterangan-keterangan Bukti-bukti Akan kenabian mereka Dan mereka tidak beriman Dan tidak Goyah Dari Kesesatan mereka Tetap di atas agama mereka Tidak mau mentauhidkan Allah Walaupun para nabi dan Rasul Datang dengan kebenaran Dengan bukti-bukti Kalau mereka adalah utusan Allah Namun Semua itu Tidak menyebabkan mereka Beriman Tidak menyebabkan mereka Kufur Kepada Agama mereka Agama nenekmu yang mereka Allah mengatakan Maka kami menghukum Mengadab Orang-orang yang jahat tersebut Dan benar Atas kami Untuk memberikan Pertolongan Kepada kamu Muminin Kami mewajibkan hal itu Kepada diri kami Dan kami menjadikannya Kami menjadikannya Menjadi hak-hak yang Harus dilaksanakan Dan kami telah menjadikannya Maka harus terjadi Itu adalah janji Allah Wahai orang-orang yang Mendustakan Muhammad Jika kalian tetap Di atas pendustaan kalian Maka kalian akan Tertimpa Hukuman dari Allah Dan kami akan memberikan Pertolongan kepada Muhammad Terhadap kalian Sadisan Tahdirul kafirina Minal istimrori Fi kufrihim Di antara hikmah Kisah-kisah dalam Al-Quran Adalah memberikan peringatan Kepada orang-orang kafir Untuk terus Di atas kekufuran mereka Allah berfirman Apakah mereka tidak berjalan Di muka bumi Kemudian mereka melihat Bagaimana akibat Orang-orang sebelum mereka Allah membinasakan mereka Dan bagi orang-orang kafir Semisal mereka Semisal orang-orang Yang Allah binasakan Karena kekufuran mereka Pada umat Terdahulu Jadi ayat ini Menjadi peringatan Bagi orang kafir Untuk tidak terus Menerus kekufirannya Diharapkan dengan peringatan ini Mereka taubat Mereka takut Dan Mau beriman Kepada Para Rasulnya Kalau zaman kita Yang kepada Muhammad Kepada Al-Quran Kepada Rasul kita Muhammad SAW Kepada Al-Quran Yang dibawa oleh Rasulullah Dan kepada Sunnah-sunnah Nabi Apakah mereka Orang-orang yang Menerusakan Rasul Muhammad SAW Tidak berjalan Di muka bumi Kemudian melihat Bagaimana akibat Orang-orang Sebelum mereka Maka orang-orang Yang menerusakan Para Rasul Dari Umat sebelum Muhammad Mereka mendapatkan Hukuman yang Berat Allah membinasakan Mereka Allah menghancurkan Mereka Karena Pendustaan Mereka Karena Kekufuran Mereka Allah menghancurkan Harta mereka Rumah-rumah Mereka Perkampungan Mereka Allah menghancurkan Amal perbuatan Mereka Tipu daya Mereka Tidak berguna Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah Telah menurunkan Azabnya Dan bagi Orang-orang Kafir Di setiap Zaman Setiap Waktu Semisal itu Akibatnya Yang akan Mereka terima Kalau mereka Terus-menerus Mendustakan Para Nabi Dan Rasul Ayuhatullah Rahimani Warahimakumullah Sabian yang ketujuh Di antara Hikmah Adanya Atau disebutkannya Kisah-kisah Dalam Al-Quran Isbatu Risalatin Nabi Menetapkan Kerasulan Nabi Fa'inna Fa'inna Akhbarul Umamis Sabiqatula Ya'lamuha Ilallah Khobar-khobar Cerita-cerita Kisah-kisah Tentang umat Sebelum Umat Muhammad Tidak ada yang Mengetahuinya Kecuali Allah Karena Pelakunya Semuanya Hancur Satu kampung Mati semua Dan tidak ada Generasi yang Mendapatkan Cerita tersebut Sehingga Dengan hancurnya Umat tersebut Tidak ada yang Menceritakannya Lagi Dan Allah Berhubungan Tilka Min Amba Il Ghaybi Itu adalah Berita-berita Ghaib Yang kami Wahyukan Kepadamu Yang kamu Tidak Mengetahuinya Dan tidak Pula Kaumu Min Qobli Hala Sebelum Ini Jadi Kisah-kisah Umat sebelum Umat Muhammad Kisah Para Nabi Dan Rasul Bersama Kaumnya Tidak Diketahui oleh Rasulullah Dan kaumnya Orang-orang Quraish Dan Allah Menceritakan Kisah-kisah tersebut Kepada Muhammad Ini menunjukkan Bahwasannya Muhammad Itu utusan Allah Sehingga Allah Memberitahu Menyampaikan Kisah-kisah tersebut Kepada Muhammad Sebagai bukti Bahwasannya Dia Utusan Allah Karena tidak ada Yang mengantau Kisah tersebut Dan Allah Memberitahu Muhammad Dengan Menyebutkan Kisah-kisah tersebut Dalam Al-Quran Jadi ini Menunjukkan Bahwasannya Muhammad Benar-benar Utusan Allah Dan Allah Berfirman Dalam ayat yang lainnya Apakah tidak datang Kepada kalian Cerita orang-orang Sebelum kalian Kaum Nabi Nuh Kaum Ad Dan kaum Samud Dan orang-orang Yang setelah mereka Tidak ada yang Mengetahui kisah mereka Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Sekali lagi Dua ayat ini Menunjukkan Bahwasannya Muhammad S.A.W. Adalah utusan Allah Di antara Buktinya Allah Menceritakan Kepada Rasulnya Kisah-kisah ini Yang mana Kisah ini Tidak ada yang Mengetahuinya Di zaman Nabi Seorang pun Dan Allah Menceritakannya Kepada Muhammad S.A.W. Ini menunjukkan Bahwasannya Muhammad Benar-benar Utusan Allah Dan sungguh Allah Dan Allah Menjabarkannya Kisah mereka Dalam Al-Quran Dan orang-orang yang datang Setelah kaum tersebut Atau kaum-kaum tersebut Layaklah muhum Tidak ada yang Mengetahui kisah mereka Kecuali Allah Karena Kisah mereka Sudah hilang Di telang zaman Tidak ada yang Mengetahuinya Setiap dari mereka Para Nabi dan Rasul Datang kepada mereka Dengan keterangan Dengan dalil-dalil Akan kebenaran Para Nabi dan Rasul tersebut Tapi umat tersebut Kaum-kaum tersebut Mendustakan Nabi tersebut Dan terus di atas Kekufuran Sampai Allah Menurunkan Azab kepada mereka Sekali lagi Kisah ini Menunjukkan kebenaran Muhammad adalah Utusan Allah Karena Kisah-kisah tersebut Tidak ada yang Mengetahuinya Di zaman Nabi Kecuali Allah Lalu Allah Menyampaikannya kepada Muhammad Di dalam Al-Quran Itu menunjukkan Bahwasannya Muhammad Benar-benar Utusan Allah Ini yang bisa kita Sampaikan pada Pertemuan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Naqtafi bihadal qadar Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Asyadallah ilah Astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh